salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di siang hari yang berbahagia ini izinkan de brondol untuk menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat de brondol Pak Pendi saya baru menanam tanaman kelapa sawit di lahan sekitar seminggu kok tiba-tiba daunnya mengering kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya apakah nanti akan baik-baik saja atau seperti apa ya jadi di siang hari yang berbahagia ini izinkan de brondol menganalisa beberapa masalah yang sering terjadi ketika kita menanam kelapa sawit di lapangan yang pertama adalah masalah bibitnya dulu ini dari kualitas bibit akan berpengaruh kualitasnya bukan masalah genetik atau tidak genetik namun bahwa masalah menanam yang menyebabkan kering biasanya yang pertama adalah bahwa bibitnya itu etiolasi penanaman ke bibit atau penataan bibit di pembibitannya yang terlalu rapat maka ke daun akan tumbuh dalam kondisi yang etiolasi etiolasi adalah pertumbuhan yang meninggi yang cepat pucat dan lemah dan ini ketika dipindah ke lapangan maka dia ketika terpapar sinar matahari maka dia tidak akan sanggup tidak akan mampu bertahan sehingga inilah yang sering mengalami kegosongan sehingga sahabat de brondol semuanya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua kalau membeli bibit kelapa sawit maka kita harus memastikan kelahan yang mempunyai bibit itu dengan penataan yang sesuai kalau terlalu apa ya bibit yang etiolasi yang disebabkan karena kekurangan sinar matahari ini biasanya benggulnya kecil kemudian apa namanya jarak antar hele yang daunnya itu panjang-panjang dan menyeluruh ini biasanya tidak akan tahan tidak akan tahan ketika ditanam di lapangan tidak butuh waktu sampai mingguan juga tidak bahkan beberapa hari saja kalau dia memang etiolasi parah banget misalnya penataan bibitan itu harusnya 75 cm atau misalnya 65 cm pakai polipek yang sedang 75 cm pakai polipek yang besar sekaliput maka sebenarnya tidak akan ada masalah ketika bibit umurnya sekitar 12 bulan 10 sampai 12 bulan itu tidak ada masalah tapi kalau menanamnya terlalu rapat 30 cm sehingga tanamannya kondisinya etiolasi ini yang menyebabkan dia tidak tahan walaupun bola tanahnya itu tidak pecah tetap tidak akan tahan karena sekali lagi yang namanya etiolasi adalah kondisi kekurangan sinar matahari dengan kondisi yang terlalu nyaman seperti itu warnanya hijau hijau nya bagus dan sebagainya tapi dia tidak akan pernah tahan kemudian yang kedua faktor yang kedua adalah ketika menanam kelapa sawit kok menguning secara mengering secara cepat itu mesti kalau memang dia tidak etiolasi maka kemungkinan yang besar bahwa bibit ini adalah dalam penanamannya adalah bola tanahnya bola tanah itu adalah media tanam yang ada di bibitan yang diselimuti oleh polipek ketika ditanam itu tidak boleh pecah media tanamnya itu tidak boleh pecah harus bentuknya kayak polipek itu harus dimasukkan semuanya ke dalam lubang tanam kalau ini pecah maka perlu membawa akar itu perlu berinteraksi kembali lagi kepada media dengan kondisi panas yang sangat terik sekali dan ini sering mengalami pengeringan pengeringan pelepah bawah-bawah sampai ke atas sampai terjadinya kematian sangat mungkin terjadi sehingga sahabat The Bruno semuanya yang mau menanam kelapa sawit mau tidak mau kita sendiri yang akan mengawasinya jangan dipercayakan kepada orang lain yang apa namanya notabene ketika ditanya apakah yakin bola tanahnya pecah atau tidak saya nggak tahu apa yang saya percayakan wah ini kita harus mengawasinya sendiri dan kita harus meyakinkan penanamnya jangan sampai lo pecah lo pecah bola tanahnya ini sendiri kalau pecah ya akan mengalami sangat mungkin kering itu sendiri kemudian yang ketiga kemungkinan yang ketiga bahwa seringkali bahwa kita menyiapkan lahan kelapa sawit yang mau kita tanam itu tidak perfect tidak perfect artinya bahwa belum bersih kita sudah tanam tidak sudah tanam di lapangan hal ini sebenarnya tidak benar maka di dalam sebuah perusahaan itu ada namanya pembersihan jalur tanam selebar 2 meter kita bersihkan jalur tanamnya untuk menghindari apa untuk menghindari pengendalian gulma dengan menggunakan sistem semprot karena kalau manual besar banget biayanya jadi yang sering terjadi adalah kita nanam dalam kondisi semak kita tanam dan kita semprot lah semprotannya ini kalau semprot mengendalikan gulmanya dengan menggunakan herbicide apapun pada tanaman yang belum menghasilkan sebenarnya kalau di usia 0 sampai 1 tahun kalau bisa kita hindari kita hindari sebenarnya seperti itu lah kalau misalnya di toh di sabar ditumbuhi kacangan kemudian apa namanya ditumbuhi kacangan dibelit-belit kacangan semuanya maka jauhilah jauhilah yang namanya gliposat jauhilah yang namanya parakuat rondap apalagi kita pakai gramoxone topzone jangan pernah pakai itu kalau hanya kacangan kita menggunakan furoxipir aja kenrin starin aja 20 cc maka kita semprot ya walaupun ada kena daunya mungkin berpengaruh sedikit saja tapi tidak akan mengalami kelayuan yang seperti itu tapi kalau bisa jangan ya jangan kalau bisa manual yang manual seperti itu kemudian yang keempat hal yang mungkin terjadi ketika kondisi yang mengering seperti ini adalah bahwa kita itu salah salah kalau mungkin seminggu sebenarnya masih tahan bibit itu sendiri tapi kalau sebulan ke ditanam di lapangan kemudian kondisinya mengering maka kita menanam kelapa sawit itu adalah harus memberikan apa ya harus mengamati musim musim penghujan di awal musim penghujan yang kita tanam dem semuanya akan bisa baik-baik saja karena sekali lagi bibit yang biasanya nyaman di bibitan dengan pemberian air yang cukup tapi kalau kelapangan kemudian menjadi kekurangan air ya mudah akan mengering dehidrasinya luar biasa pengeringannya luar biasa lama-lama kuning 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 termpes 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 yaudah kering mutlak pada apa namanya bonggol apa namanya bola tanahnya koreng kerontang ya jelas akar tidak akan pernah sanggup hal ini yang kita harus waspadai ketika menanam kelapa sawit dan yang terakhir kemungkinan yang ini penggunaan unsur haram mikro pada tanaman kelapa sawit khususnya di lubang tanam pada lahan gambut ketika kita menggunakan CUSO4 sebagai sumber dari tembaga atau CU itu sendiri maka penggunaannya hanya maksimal 15 gram sekali lagi dicatat maksimal 15 gram penggunaan lebih daripada 15 gram maka bisa menyebabkan kematian pada gambut apa pada tanaman kita digambut apalagi ada yang menambah menambahkan sampai 50 gram CUSO4 digambut kemudian telah hanya berair jelas wassalamualaikum akan terjadi pengeringan dalam waktu secepat-cepatnya maka penggunaan CUSO4 digambut adalah hanya serah hanya 15 gram saja yang ditabur dicampur antara rok pospat dan rok pospat dolomit itu jadi masih banyak orang yang bertanya pak pak ini rok pospat dan dolomit pada lubang tanam itu boleh dicampur jawabannya boleh saja bahkan tak wulet-wulet jadi satu juga gak apa-apa di perusahaan itu rok pospat dolomit dan CUSO4 itu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sama di dalam masukkan ke dalam kantong plastik diuntil diuntil diikat jadi kalau misalnya si penanam mau datang ke lubang tanam tinggal tebar tebar saja lah penebaran yang benar pada lubang tanam adalah ditebarkan pada dinding-dinding lubang jadi misalnya ini lubang ya dindingnya ditebar lantainya ya ditebar banyak orang yang menabur pupuk lubang itu hanya pada lantainya saja ini yang harus kita apa ya kita harus pahami ketika menanam kelapa sawit ini karena bahwa menanam kelapa sawit ini adalah awal mulanya kita berinvestasi kelapa sawit jangan terlalu percaya kepada banyak orang kita mengupah orang karena mengulanginya saja di perusahaan saja kita diberikan per 10% sisipan kalau tidak ada sisipan ya Alhamdulillah tapi kalau ini diterapkan kepada para petani 10% kita akan rugi banyak rugi waktu rugi tenaga rugi segala-galanya maka ketika menanam kelapa sawit harus punya prinsip one step perfect jadi sekali menanam selesai kita jaga sampai panen dan sebagainya yang terakhir yang kemungkinan hal yang pertanyaan di minggu ini yang harus saya jawab Pak Pendi saya itu menanam kelapa sawit umur sebulan tapi banyak yang mengering pelepahnya karena banyak hal Pak Pendi pertanyaannya sesuai dengan rekomendasi kita menanam kelapa sawit pada pemberian pupuk perdanaannya adalah 100 gram pada 100 gram urea pada umur satu bulan ini haruskah saya lakukan ketika tanamannya mengering seperti ini jawabannya adalah jangan pernah dilakukan dulu sembuhkanlah lukanya dulu baru kita berikan pupuknya karena bahwa yang namanya tanaman kelapa sawit diberikan 100 gram urea adalah dalam kondisi normal normal itu adalah tidak mengalami pengeringan dan pertumbuhannya ya normal hijau bagus baru kita kasih urea karena bahwa ketika kita mau pupuk urea perakaran juga harus dalam kondisi yang bagus kalau tidak ya apa ya hanya membazir membazir saja lebih bagus kita tunggu mundur satu bulan juga nggak apa-apa kalau kondisinya urgent setelah dia nanti tumbuh pupusnya daun satu tahun dua bagus baru kita pupukkan 100 gram urea itu sendiri itu mungkin yang dapat saya jelaskan ketika kondisi tanaman kita mengering dan apa yang harus kita lakukan pahami musimnya pahami lubang tanamnya dan semoga sukses bagi anda dan semuanya sehat selalu bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati